Halo teman-teman, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas panduan pos 4. Kita kasih judul, jangan lupa pasang alarm. Kenapa saya ambil tema ini? Karena banyak sekali yang bertanya sama saya, teman-teman. Mereka bertanya seperti ini. Mas, saya itu sibuk, mas. Tidak sempat setiap saat mantau harga saham. Nah, supaya saya bisa tahu kondisi pasar terkini, saya harus bagaimana. Jadi, bagi teman-teman yang sangat sibuk, yang tidak bisa manteng harga pasar setiap saat, teman-teman harap tenang, karena di pos sudah ada menu alert. Menu alert ini, ini fungsinya sama seperti alarm di HP, teman-teman. Jadi, kalau kita punya alarm di HP, kita setel jam 3, maka saat nanti sudah jam 3, alarmnya bunyi. Atau misalkan kita punya agenda, mau jalan-jalan, mau ke rumah teman, jam 4 pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat jam 4, handphone kita akan bunyi, teman-teman. Nah, menu alert di pos 4 itu sama seperti itu. Jadi, kita bisa pilih saham, kita bisa pilih kondisinya seperti apa. Bila itu terjadi, maka alert akan aktif dan memberikan notifikasi di HP kita. Dengan adanya notifikasi itu, maka kita akan tahu kondisi terkini saham kita. Jadi, meskipun kita sedang sibuk, kita bisa tahu kondisi terkini saham kita. Bagaimana cara mengaktifkan menu alert? Teman-teman, silakan masuk pos 4. Kemudian masukkan user ID, password. Kemudian kita akan masuk ke running trade. Ini menu awal dari tampilan pos. Kemudian tap menu, atau gambar garis 3 ini. Setelah kita tap, maka akan muncul menu-menu di pos 4. Kita pilih ke menu alert. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini keterangannya artinya yang lingkaran biru ini, yang tanda plus, artinya untuk menambah saham yang akan dipasang alert. Kalau yang kuning aktif, itu artinya alert yang sedang aktif dan belum tertrigger. Artinya belum tercapai kondisi itu. Sementara triggered, itu artinya alertnya sudah tertrigger. Bisa juga diartikan ini riwayat. Saya pernah masang alarm apa sih, nanti muncul di menu triggered itu. Jadi, langkah pertama saat kita mau mengaktifkan alert, teman-teman klik tanda plus di sini. Jadi, kalau teman-teman mau mengaktifkan alert, klik tanda plus ini. Kemudian akan muncul kode-kode sahamnya. Misalkan saya ingin ngecek, misalkan saya ingin masang alert di saham IPTV. Maka saya cari IPTV. Nah, kemudian ada muncul gambar seperti ini. Last price itu artinya harga terkini saham yang dimaksud. Sementara choose condition, ini pilih kondisinya diinginkan, teman-teman. Ada dua. Yang pertama adalah higher than dan lower than. Kalau higher than itu berarti alert akan aktif bila harga saham lebih tinggi. Atau sama dengan dengan harga yang disetting. Ini misalkan kita mau nyeting resisten. Resisten. Wah, resistennya di Rp2.60 misalkan. Maka kalau sudah tembus Rp2.58, tak jual ah. Nah, itu bisa dipasang seperti itu. Atau lower than. Jadi, alert akan aktif bila harga saham lebih rendah atau sama dengan harga yang disetting. Misalkan supportnya Rp2.60. Maka kalau nanti lebih rendah dari Rp2.60, saya harus jual nih. Nah, itu bisa kita pasang seperti itu. Misalkan saya ingin memasang alert lower than Rp2.60. Tinggal klik Rp2.60, kemudian klik create. Nah, setelah klik create, nanti akan muncul di sini, aktif di sini. Berarti kalau seperti ini, berarti alert kita sudah aktif. Jadi nanti apabila harga saham IPTV itu kurang atau sama dengan Rp2.60, maka handphone akan memberikan notifikasi. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau tertrigger akan muncul notifikasi seperti ini, teman-teman. Jadi, meskipun kita tidak membuka post, ada notifikasinya. Dan nanti akan muncul tanda post di atas sini. Kalau seperti itu, artinya alert kita tertrigger. Kita tinggal lakukan analisa atau kita lakukan tindakan yang ingin kita lakukan terhadap saham tersebut. Misalkan kita analisa lagi bagaimana doanya, bagaimana asingnya, bagaimana volumenya, dan sebagainya. Teman-teman, menu ini sangat cocok bagi orang yang sangat sibuk, yang tidak bisa mantau harga saham setiap saat. Semoga bermanfaat video ini. Apabila teman-teman ingin berkomunikasi dengan saya, bisa via Facebook, Purnomo Sony, atau WA, dan handphone di nomor yang terpulis di layar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.